Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyayquanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kedua Saya mohon maaf Kita sampai pada kitab ketiga, bab kedua Yaitu Babu man su'ila ilman Wahwa mustahilun pi hadisihi fa'atam mal haditha Tumma aja basailah Yaitu bab orang yang ditanya tentang sesuatu masalah Ketika ia sedang sibuk berbicara Maka hendaklah ia menuntaskan pembicaraannya Kemudian menjawab pertanyaannya Dengan bab ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan kepada kita Salah satu ajab Salah satu tata cara Bagi seorang guru dan murid Di sini kalau ada seseorang sedang berbicara dengan orang lain misalnya Kemudian ada orang ketiga yang bertanya sesuatu Maka kita selesaikan dulu pembicaraan kita Baru kita menjawab Misalnya begini Saya sedang ngobrol dengan Anda Tentang sesuatu Tiba-tiba masuk orang ketiga bertanya kepada saya Maka yang harus saya lakukan adalah Menyelesaikan pembicaraan saya dengan Anda dulu Setelah itu baru menjawab pertanyaan orang ketiga Nah itu ada tentang menutup ilmu Yaitu Orang yang ditanya tentang ilmu Padahal dia itu sedang sibuk berbicara dengan orang lain Kalau begitu sempurnakan saja Pembicaraannya dengan orang tersebut Setelah itu baru menjawab pertanyaan Nah untuk menjelaskan pendapat beliau ini Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini ditulis hadis nomor 59 Saya bacakan saja Haddasana Muhammad bin Sinan Kola haddasana Kulaihun Wah haddasan Ibrahim bin Al-Munziri Kola haddasana Muhammad bin Kulaihin Kola haddasani Abi Kola Haddasani Hilal bin Ali An'ata bin Yasar Dan Abi Hurey Rata Kola Bainaman Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Pimadlisin Yuhaddisul Qawma Ja'ahu A'arabiyun Fakola Matasaha Famadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yuhaddisu Fakola Ba'adul Qawmi Saminga Ma'kola Fakariha Ma'kola Wa'kola Baduhum Balam Yasma Hatta Iza Qawdo Hadisahu Kola A'ina Urahu Say'il Al-Isangah Kola Ha'ana Ya Rasulullah Kola Fa'idha Duyin Atil Amanatu Pangtadziris Sa'adda Kola Ka'i Fa'idhu A'duha Kola Iza Wussidal Amru Ila Wairi Alihi Pangtadziris Sa'adda Nah ceritanya begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sedang berada di suatu majlis Berbicara dengan para sahabat Tiba-tiba datang orang A'arabi Orang Baduy Datang kepada Rasulullah Dan bertanya Kapan terjadinya hari kiamat Nah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak menjawab pertanyaan tersebut Tetapi menyelesaikan Pembicaraan Rasulullah Dengan sahabat yang awal Nah setelah selesai berbicara Barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Kepada para sahabat Mana tadi orang yang Bertanya tentang hari kiamat Maka kemudian si A'arabi menjawab Ha'ana Ya Rasulullah Saya Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab Ketika amanat sudah disiasiakan Maka tunggulah hari kiamat Lalu bertanya lagi Kaifah itu A'aduha Bagaimana sebuah amanat Kok bisa disiasiakan Kata Rasulullah Idawusid al-amru Ilaqari alifang tadi disana Jadi Salah satu tandanya kiamat Itu ketika amanat Sudah disiasiakan Bagaimana cara menyanyiakan amanat Atau bagaimana mungkin amanat bisa disiasiakan Itu amanat disiasiakan Maksudnya adalah Ketika sesuatu Sudah diserahkan kepada Bukan ahlinya Jadi dengan kata lain Kalau ada sesuatu perkara Dikerjakan oleh yang bukan ahlinya Itu merupakan salah satu jirit Kiamat Tetapi dalam syarah hadis ini Imam Ibn Hajar al-Asqolani itu Ada mengutipkan riwayat Bahwa yang dimaksud itu adalah Ketika sudah banyak orang Belajar ilmu Bukan pada ahli ilmu Maka itulah Jiri-jiri Salah satu tanda kiamat Tetapi selama ada orang-orang Yang belajar kepada ahlinya Kepada ahli ilmu Maka selama itu pula Jiri-jiri kiamat Tentang ini Tidak Tidak ada Nah Kalau ngomongin Ahli ilmu Dan bukan ahli ilmu Disini dijelaskan Bahwa Min asro Tisaati Ayyul Tamasan ilmu Indal asrohir Salah satu tanda Dari kiamat adalah Menintut ilmu Dari Al-Asrohir Orang-orang kecil Al-Asrohir itu siapa? Disini Ahlul 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 bin'ah Pada penjelasannya Itu orang-orang yang suka membuat Bin'ah Apa itu bin'ah? Bit'ah adalah sesuatu yang tidak memiliki Dalil Tapi kalau sesuatu selama Sesuatu tersebut punya dalil dari agama Maka itu bukan bin'ah Nah apa tadi definisi bin'ah menurut Ustaz Abdul Sobat LCMA yang saya ingat Bin'ah adalah Sesuatu yang tidak memiliki dalil dalam agama Bukan definisi bin'ah sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu ngawur definisi yang seperti itu ya Nah Kita kembali kepada hadis Jadi ceritanya sudah jelas tadi ya Rasulullah sedang satu majlis dengan para sahabat Datang orang A'robi Kemudian dia itu bertanya tentang hari kiamat Lalu menurut sebagian sahabat Rasulullah dengar Tapi di Biarkan dulu Ada yang mengatakan sahabat lain Rasulullah tidak dengar Nah setelah pembicaraan Rasulullah selesai Baru kemudian Rasulullah menjawab tentang Hari kiamat tersebut Tetapi Inti dari hadis ini Yang mau disampaikan oleh Imam Bukhwar itu tentang adab Antara seorang guru dan seorang murid Dengan kata lain Kalau guru sedang mengajar Lalu ada murid lain yang bertanya Bagaimana sikap seorang guru Kan begitu Nah sikap seorang guru Disini dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Yang pertama Jangan marahi murid yang bertanya itu Tetapi kasih pelajaran bahwa hal tersebut Kadang itu kurang sopan Kira-kira begitu Tapi meskipun demikian Bertanya ilmu adalah Nah maka kita ambil pelajaran Pelajaran pertama Ada pun bagi seorang alim Itu Jangan memarahi yang pertama Tapi kita harus memberikan pelajaran Yang pertama Lalu yang kedua Pelajaran bagi seorang guru Yang mengalami hal tersebut Itu yaudah Ini kan murid pertama Sedang kita ajar Lalu ada murid kedua Yang datang Minta diajar Nah maka sesuai urutan dong Kita selesaikan dulu Pembicaraan kita Dengan murid yang pertama Lalu kita melanjutkan Pembicaraan Dengan murid yang kedua Kecuali kalau ada sebab-sebab lain Misalnya Menjawab pertanyaan murid Yang datang ini Merupakan hal-hal yang Lebih menesak Lebih urgent Itu enggak masalah Nah Lalu selanjutnya Bagi seorang murid Ketika mau bertanya Kepada gurunya Juga harus memiliki Tata kerama Harus memiliki adat Jangan seenaknya Nah Tata kerama dan adat Ini biasanya Setiap daerah itu Berbeda-beda Misalnya ada Guru yang Biasanya nanti Penjelasannya Disampaikan selesai dulu Setelah penjelasan Selesai 100% Baru Dipersilahkan Bertanya Lalu ada juga Yang mengatakan Gurunya itu Nanti kalau ada Sesuatu yang perlu Ditanyakan Langsung saja Ditanyakan Enggak perlu Minta izin dulu Atau enggak perlu Menyelesaikan pembahasan dulu Langsung saja Bertanya Jadi tergantung Situasi dan Kondisi Kita enggak bisa Menyalahkan Adat di suatu daerah Dan membenarkan Adat di daerah lain Karena masing-masing Tempat itu Punya kebijakan Sendiri-sendiri Nah Pelajaran yang selanjutnya Itu dijuki Salah satu metode Pembelajaran Bahwa Salah satu metode Pembelajaran itu adalah Tanya Jawab Bahkan ada riwayat Yang mengatakan Bahwa Pertanyaan yang baik Itu merupakan 50% dari ilmu Artinya Menjawabnya Pertanyaannya dengan Cara baik Dan sopan Itu sudah 50% ilmu Lalu menjawabnya Dengan baik dan benar Juga merupakan 50% ilmu Nah Lalu Yang kedua Yang selanjutnya Ini Hadis ini juga Memberikan Paida Bahwa Kita itu Diperkenankan Menyambung Pertanyaan Kalau memang Pertanyaan itu Belum Selesai Tentu penjelasan-penjelasan Yang lain banyak Tetapi Intinya Imam Bukhari itu Ingin menyampaikan Kepada kita Bahwa Kalau ada Guru Sedang mengajak Lalu Ditanya Oleh Murid Yang lain Maka Selesaikan Proses Pembelajaran Tersebut Baru Kita Melayani Pertanyaan Tersebut Intinya itu Nah Lalu Kaitannya Dengan Isi Hadis Ini Yaitu Tentang Salah Satu Ciri-ciri Kiamat Kapan Kiamat 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 Akan Terjadi Tanda-tandanya Di antaranya Adalah Ketika Amanat Itu Sudah Disiasiakan Apa Maksudnya Amanat Disiasiakan Yaitu Ketika Menyerahkan Sesuatu Kepada Bukan Ahlinya Apa Maksud Menyerahkan Sesuatu Bukan Pada Ahlinya Yaitu Belajar Ilmu Kepada Bukan Ahli Ilmu Misalnya Ada Orang Gak Pernah Ngaji Gak Pernah Mesantren Gak Pernah Belajar Ilmu Tiba-tiba Dia Ngajar Ilmu Agama Oh Bukan Ahli Ngajar Ilmu Agama Jadi Spesifik Itu Lalu Ketika Ada Yang Menjelaskan Bahwa Maksudnya Itu Menyerahkan Sesuatu Bukan Pada Ahlinya Pada Semua Hal Pada Pemerintahan Misalnya Kepada Kekuasaan Misalnya Kepada Pembangunan Rumah Lain-lain Itu Hal-hal Lain Tetapi Yang bisa Saya tangkap Dari penjelasan Ibn Azhar Asal Itu Yang Mengkerujud Apa Tandanya Kiamat Kan Begitu Tandanya Kiamat Adalah Ketika Amanat Disiasiakan Apa Maksudnya Amanat Disiasiakan Menyerahkan Sesuatu Bukan Pada Ahlinya Apa Maksudnya Menyerahkan Sesuatu Bukan Pada Ahlinya Belajar Ilmu Bukan Pada Ahli Ilmu Kesehatikan Bahwa Nanti Ada Yang Menjelaskan Hadis Ini Dengan Versi Lain Misalnya Itu Apa Yang Dimaksud Menyerahkan Sesuatu Pada Ahlinya Misalnya Menyerahkan Urusan Membuat Rumah Kepada Tukang Rumput Misalnya Atau Menyerahkan Urusan Negara Kepada Bukan Ahli Negara Dan Lain Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rasulullah Ditanya Matasa Kapan Kepada Itu Terjadi Rasulullah Menjawab Baidah Duyung Atil Aman Atu Fang Tadiri Sangah Kola Kaif Idu'a Atu Ha Kola Ida Wuss Sidal Amru Ila Goyeri Ahli Fang Tadiri Saat Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Serta Dishare Rabbana Takhubal Minna Inna Kanta Samir Al-Alim Watub Alayna Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagru Kawa Asbub Ilai Kual Afam Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Khabar Fahamdika Nave Fahamdika Kjopas Terima kasih.